Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Orang tidak mungkin merumuskan sesuatu di luar grammar itu Jadi seorang cewek-cewek itu semacam konklusi Dari peristiwa itu Itu yang masuk di benak publik Jadi publik menganggap oh cewek-cewek akhirnya diakui oleh Presiden Jokowi sebagai dia mau main curang Kan dari awal kecurangan itu kan diperlihatkan pelan-pelan Tiga periode ngapain Presiden Jokowi bilang Enggak itu keinginan dari relawan Projo Ya tentu karena relawan Projo menganggap Jokowi ingin tiga periode Kan dalil itu bisa kita tangkap dengan baik itu Yang terakhir sebetulnya kenapa cewek-cewek itu muncul Karena Jokowi gak punya lagi peralatan untuk memastikan Siapa yang akan dia bebankan dengan legacy dia Oleh karena itu dia turun sendiri akhirnya kan Orang-orang yang dia suruh untuk main curang udah gak ada tuh Maka dianggap kalau begitu gue sendiri yang turun lapangan Saya mau cewek-cewek Saya tidak netral Terjemahannya di dalam Wikipedia artinya saya mau main curang Itu psikologi terbalik yang akhirnya diucapkan oleh Jokowi kan Kan dia mau andalkan Prabowo juga dia gak percaya tuh Kalau dia mengandalkan Prabowo dibilang aja Saya udah gak urusan Saya gak akan cempur tangan Ikat tangan saya Supaya saya Tangan saya gak kemana-mana Tetapi Jokowi masih menganggap Bahwa Dia masih keselamatan Ibu Mega Karena Power Ranger nya itu dirampas oleh Mega tuh Dia kehilangan power sebetulnya Jadi dia cari cara Ini saya terangkan dari sudut pandang psikoanalisi Seorang politisi yang masih ingin bermain untuk menentukan langkah berikutnya Jokowi yang ngomong cewek-cewek bukan Jokowi yang presiden Bukan Jokowi yang kepala negara Tapi sebagai political player Yang dalam upaya terakhir ingin menegakkan benang basa gitu kan Jadi itu frustrasi sebetulnya tuh Kalau kita lihat secara psikoanalisi Jokowi ada dalam frustrasi mau ngapain Kayak orang yang kiri kanan dia ngapain mau ngapain ya Yaudah sendiri aja Ambil risiko itu Lalu kita dibuat harus menafsirkan Ngapain ditafsirkan Sesuatu yang dari pangkal bisa kita temukan ujungnya Lalu ya pastilah adi akan Ya kelihatannya Pak Jokowi itu Addicted pada Power Ketagihan kekuasaan Lalu nagging berupaya Tetapi orang yang ketagihan itu kayak ketagihan narkotik gitu Kalau dia punya uang, dia punya hajar Kan dia gak ada soal disupray terus Tapi dalam soal seseorang tidak punya kapasitas pada dia ketagihan Dia akan melakukan hal-hal yang kriminal tuh Jual barang bapak ibunya lang, rampok ketangga Itu masalah ketagihan Sekarang Jokowi peralatannya apa? Kalau ibu megan ketagihan kekuasaan ya Masa akal dia punya partai tuh Dia berpikir tentang dinastinya tuh SB juga begitu punya partai Nasdem segala macam Ini Pak Jokowi gak punya partai Jadi ketagihannya kena musik ketagihan Kan ini anehnya disitu tuh Kita lihat dalam sejarah itu Seseorang yang punya ambisi Dia justru harus bangun Infrastruktur yang dia kendalikan sendiri Sekarang Jokowi kendalikan apa tuh? Dia mendingan Saya tanjurkan Pak Jokowi Untuk lakukan refleksi tuh Bahwa ambisi dia itu adalah Itu ambisi orang yang ketagihan Bukan ambisi orang yang berpikir tentang bangsa Dia berpikir tentang dirinya sendiri Jadi sekali lagi Kita lihat kasar khusus itu terus berlangsung tuh Pak Jokowi yang makin lama makin dangkal Sementara ambisinya makin lama makin dalam tuh Itu baru orang percaya bahwa Cewek-cewek Jokowi itu demi ide Kan itu dasarnya kan? Ya sekarang cewek-ceweknya demi apa? Ini demi tuker tambah kepentingan Yang makin lama orang tahu bahwa Berarti Jokowi itu menyimpan banyak Banyak tanda kuning kejahatan Kenapa dia takut turun ya? Kan orang yang nunggang macan itu takut turun Karena macannya tahu bahwa dia bau manusia Maka akan diterkam Selama semakin sulit dia turun Semakin dia juga kehabisan energi Dia diguncang-guncang si macan Jadi itu yang pernah kita terangkan Metafor itu Bapak Jokowi seperti menugang macan Yang adalah dirinya sendiri Mari perjelas Tahan simbolik yang ia lemparkan ke seluruh perangkat kekuasaan Bahwa di pemilu nanti Ia tak takut melawan siapapun Dia tak mau berspekulasi Selama kekuatan pro-perubahan Masih terbuka pintunya Untuk ikut kontestasi di pulpresinya Selama itu pula Kekuasaannya belum aman Sekalipun seluruh calon TOT Kepala Daerah sudah menekan Sumpah tegak lurus padanya Juga sekalipun seluruh perangkat hukum Sudah berada utuh di tangannya Karena ia tahu Bahwa ia dikerilingi oleh Judas Iskariot Ia sebenarnya sadar Menaklukkan politisi dengan ancaman Sama saja mengasuh para pengkhianat Apalagi ia tengah bertikai Dengan pemilik partainya sendiri Pertikaian yang berkelilingan Antara politik dan harga diri Ia kini adalah Ken Arok Yang sedang mengasah dendam Untuk menusuk Tunggu Ametong Selamwajikan Tak ada pilihan lain Dia harus menguasai seluruh partai Semua partai koalisi harus sujud di kakinya Termasuk kini Ia sedang mengatur agenda Untuk merampas partai demokrat Demi menutup pintu Bagi lawan-lawan politiknya Tentu para burutus istana itu Terus menjilat dirinya Bahwa situasi Akan tetap aman terkendali Atas apapun Yang dilakukan oleh presiden Karena mereka sudah menaklukkan Semua kekuatan Apalagi BLT sudah disiram merata Ke seluruh pelosok negeri Dijamin Rakyat tak akan Mau repot urusan politik Kalaupun terjadi rilu Hanyalah riak-riak kecil Ini Adalah suara kader Partai Demokrat Alarm sudah menyala Tanda-tanda Darurat demokrasi Dan konstitusi itu Sudah di depan mata Tak boleh disepelekan Yang kita hadapi Adalah rezim yang lebih buruk Dari Orde Baru Rezim yang tak terfikir Untuk meletakkan kekuasaan Ini bukan Pernyataan hiperbola Karena kenyataan politik Di dalam istana Jauh lebih brutal Dari yang tampak Bertindaklah Bergeraklah Jadi saya mengikuti Jadi saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini Manuver berbahaya Yang dilakukan oleh Jokowi Lewat tangan-tangan kekuasaannya Manuver yang tanpa ragu-ragu Juga tanpa rasa malu Pertama Mahkamah Konstitusi MK yang diketuai adik ibarnya Anwar Usman Memutuskan menambah satu tahun lagi Buat Firly Bahuri CS Sebagai pimpinan KPK Jadi Anwar Usman Yang sering mengatakan Tidak pernah takut kepada siapapun Kecuali pada Allah SWT Ternyata juga takut pada kakak ibarnya Kakanda Joko Nah berikutnya Tentu seizin Jokowi Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum Tim ini terdiri dari pakar-pakar hukum kenamaan Mereka bekerja Sampai akhir Desember tahun 2023 ini Itu rencananya Tapi anehnya Hasil tim tersebut Nantinya Berupa naskah akademis Dan rancangan Tahapan Reformasi Hukum itu Diperuntukkan buat Pemerintah yang akan datang Jadi Tim Percepatan Reformasi Hukum ini Sesungguhnya Menurut saya ini Menghina Presiden terpilih Nanti Karena Presiden pilihan reed pada 2024 Nanti diminta Melanjutkan Sebuah Indonesia yang menginjak-injak Dan mengacak-acak dunia hukum Jadi dengan kata lain Supaya lawless Indonesia Indonesia tanpa hukum Di zaman Jokowi Terus dilangsungkan Oleh Presiden pilihan rakyat Nanti Nah langkah tidak masuk Akalnya logika politik hukum Pak Jokowi Sebuah kegagalan Sebuah kegagalan di dunia hukum Di negara kita Dipaksakan Supaya dilaksanakan Oleh pemerintah Yang akan datang Lantas Lihat juga Pak Muldoko Dan beberapa Anak buahnya Yang tidak pernah Kenallah Untuk mengambil Alih Kepimpinan Partai Demokrat Cukup mengagetkan Dan menggelikan Menurut saya Artinya Apa yang sedang Diperjuangkan Tanda peti Oleh Pak Muldoko Dan kawan-kawan Supaya ada Fatwa dari MA Bahwa Kepimpinan AHI Ilegal Yang legal Adalah kepimpinannya Pasti semua itu Sepengetahuan Dan Seizin Jokowi Nah juga Jangan lupa Pernyataan Jokowi Beberapa waktu lalu Bahwa Tidak ada Kebijakan Menteri Yang ada Hanyalah Kebijakan Presiden Apalagi Pak Muldoko Adalah KSP Presiden Tentu Dan pasti Semuanya itu Atas perintah Dan arahan Jokowi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax